Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, jumpa lagi di Rian M Channel Oke, buat teman-teman yang klik ataupun menyempatkan untuk klik video ini saya berharap mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walaafia Oke, baik, di kesempatan kali ini saya Alhamdulillah bisa re-e kembali sebuah video satu video yang lumayan menarik lumayan bikin penasaran kita insya Allah, sesuatu yang bikin kita bangga ya, karena kita punya pemimpin yang tegas ada satu video yang bertajuk ataupun berjudul Uni Eropa menyerah hingga semua kebijakannya disepakati Oke, video diambil dari bagi-bagi channel bagaimana ulasannya kita akan coba lihat, teman-teman bisa keluarkan pendapatnya dan jangan lupa teman-teman bisa dukung channel ini dengan cara like, subscribe Oke, langsung aja dari bagi-bagi channel Halo sahabat bagi-bagi Uni Eropa nyerah di hadapan Jokowi hingga ucapan tegas bijak Jokowi diikuti semua negara Uni Eropa senantiasa menjaga satu sama lain ya untuk melindungi dan right Udah sekali kita kalau nggak melakukan ini malah beli barang-barang impor mau kita terus-teruskan Pemitraan kita tidak semuanya baik-baik saja Sahabat bagi-bagi kabar gembira untuk kalian semua yang ingin sekali negara barat tunduk di hadapan Indonesia Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen menyerah di hadapan Presiden Jokowi dengan adanya kebijakan Jokowi dan berbicara langsung di depan para musuhnya dan membongkar semua kebusukan rencana Uni Eropa dengan berbicara langsung di hadapan para pemimpin negara yang terdapat 27 negara tersebut Presiden Jokowi tanpa tidak disadari olehnya menyindir terhadap para pemimpin Uni Eropa dan membuat malu mereka terus bagaimana bisa dengan perkataan Jokowi saja mereka menyerah melawan Indonesia apakah dengan ini Uni Eropa tidak akan menggugatnya lagi dan mengembargonya lagi simak video ini baik-baik agar kalian tidak salah paham karena sudah berulang kali saya katakan sahabat bagi-bagi oke mungkin kalian akan bosan karena sudah beberapa kali mimin bahas tetapi ini ada kaitannya dengan ancaman embargo dan gugatan dari Uni Eropa jadi begini hasil pertemuan KTT ASEAN Uni Eropa pada beberapa hari yang lalu ternyata cukup signifikan merubah tatanan kerjasama antara negara-negara di ASEAN dengan Uni Eropa dalam pernyataan kemarin Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa kemitraan yang dibangun ini harus berlandaskan dengan kesetaraan jadi tidak boleh ada negara yang mendikte negara lain Uni Eropa memberikan statement balasan terkait pernyataan tegas Presiden Joko Widodo ini dalam pernyataannya Presiden Uni Eropa mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa memang dalam kemitraan harus dibentuk dan didasari oleh kesetaraan dimana tidak ada satu pihak yang merasa unggul atau berada di atas pihak yang lain oke nah pernyataan ini pun cukup membuat masyarakat internasional khususnya di kawasan ASEAN merasakan dampak positif dari pernyataan tegas Presiden Jokowi tentu kita berharap kerjasama ke depannya dengan Uni Eropa tidak seperti kerjasama saat presiden-presiden yang dahulu dimana masyarakat Indonesia sendiri tidak secara langsung merasakan dampak kesejahteraannya dampak dari kerjasama antara Indonesia dengan Uni Eropa karena kita hanya menjadi bangsa pekerja bukan minta bukan sebuah partner yang saling berjalan bersama-sama oke teman-teman kalau kita bicara masalah Uni Eropa negara Eropa dan Asia Tenggara Asia Tenggara itu lebih cenderung ke ini mungkin ya pengekspor bahan mentah karena kita tahu bahasanya negara Eropa itu negara-negara industri dan otomatis bagi pengekspor bahan mentah dia akan lebih sedikit mendapatkan keuntungan karena hanya bahan mentahnya saja yang di ekspor seperti halnya Indonesia dari dulu sahabat bagi-bagi dengan pernyataan dari Presiden Uni Eropa unsur yang mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo dan berharap bahwa kerjasama antara Uni Eropa dan ASEAN dengan Indonesia bisa berjalan dengan kesetaraan jadi mungkin kedepannya semoga tidak ada lagi saling gugat tidak ada lagi saling embargo tidak ada lagi ketegangan-ketegangan yang kita rasakan saat ini tidak ada bangsa yang dirugikan oleh bangsa yang lain mungkin itu bisa kita pegang tapi tidak bisa kita percaya 100% karena kita tahu sendiri Eropa sangat pandai dalam berdiplomasi dan kita pun juga harus terus berhati-hati seperti kata Presiden Jokowi semoga kata Ursula von der Leyen juga dapat kita pegang jika nantinya mereka ingkar janji pasti kalian tahu akan seperti apa bukan hanya sekedar perkataan manis di mulut yang dia keluarkan untuk menyenangkan kawasan-kawasan ASEAN agar mau bekerja sama kembali dengan Uni Eropa oke walau bagaimanapun ya kita akui bahwasannya negara Eropa itu emang negara-negara kaya teman-teman tapi kayaknya mereka kayaknya mereka itu tetap didukung karena juga negara-negara ini harus mengimpor bahan-terima 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 dari negara-negara berkembang kita akui mungkin orang-orang Eropa itu lebih dulu menguasai teknologi ketimbang negara-negara mungkin di kawasan Asia Tenggara ataupun negara-negara berkembang lainnya jadi dengan keputusan Jokowi yang demikian yang jelas Uni Eropa takut takut dalam artian mungkin tidak akan mendapatkan bahan mentah demikian sahabat bagi-bagi apakah dengan Uni Eropa yang menyetujui perkataan Jokowi dengan berarti mereka menyerah tidak akan menghalangi hilirisasi Indonesia hal itu akan terjawab segera secara satu persatu karena keteguhan Indonesia tidak akan sekaligus mereka setujui sahabat bagi-bagi para menteri energi negara-negara Uni Eropa menyetujui batasan harga gas alam di wilayah itu pada Senin lalu hal ini terjadi setelah negosiasi intens selama dua bulan memperkenalkan batasan harga gas terbukti kontroversial bagi pejabat Eropa pasalnya banyak negara anggota Uni Eropa berpendapat bahwa tindakan itu penting untuk menurunkan biaya energi yang sangat tinggi bagi konsumen sementara yang lain mengkhawatirkan implikasi pasar potensial dari kebijakan tersebut manuver ini sendiri dilakukan saat Uni Eropa sedang berusaha untuk melepas ketergantungannya pada Rusia dan juga Indonesia walaupun energi gas bukan hasil utama dari Indonesia tetapi Rusia Indonesia juga menghasilkan banyak bahan mentah dan sudah dikirimkan ke Uni Eropa maka yang notabene merupakan pemasok terbesar ke benua itu Indonesia sahabat bagi-bagi bagaimana menurut kalian ini adalah gerakan manuver yang dilakukan Jokowi karena mungkin Bapak Jokowi sudah geram dengan tingkah laku mereka yang seakan-akan masih menguasai Indonesia jika saja hal itu sudah dilakukan oleh Presiden sebelumnya mungkin konflik ini tidak akan separah yang mereka rasakan yang peningkatan pengangguran dan ditutupnya industri sudah mereka rasakan karena sudah mencari gara-gara terhadap kebijakan Indonesia semoga yang sebentar lagi 2024 akan menghasilkan pemimpin Indonesia yang baru dapat lebih pintar dari Jokowi dan lebih mengerikan kebijakannya dari Jokowi jangan cari pemimpin yang sudah tua seperti di AS karena mungkin isi kepalanya hanya perang-perang belaka merdekalah Indonesia seutuhnya merdeka merdeka hurrah oke teman-teman ya demikian ya satu video yang lumayan menarik ya untuk kita simak bareng-bareng ya memang untuk akhir-akhir ini memang kebijakan-kebijakan Indonesia terutama selalu menjadi sorotan bagi selalu menjadi sorotan bagi negara-negara Uni Eropa terutama ya karena kita tahu bahasanya negara Indonesia negara yang kaya akan sumber daya alam dan Indonesia pun menjadi penyuplai barang-barang baku ataupun bahan-bakan bahan barang mohon maaf bahan baku dari pabrik-pabrik di Eropa tentunya ya dan hal ini dengan kebijakan dari Jokowi Eropa bersih keras menentangnya tapi Jokowi tidak Jokowi kekeh dengan kebijakan-kebijakannya seperti hilirisasi dan lain-lain oke terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini jangan lupa teman-teman bisa subscribe dengan cara mendukung agar saya bisa lebih semangat untuk membuat video-video berikutnya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih